Tapi ibu saya kan orangnya ikhlas, nggak apa-apa. Terus abis itu ada juga yang setiap hari kalau makan tuh pakai ayam dua, pakai tempe macam-macam, SD-nya dua. Nanti kalau udah selesai, dia langsung pergi gitu aja mbak. Nggak pernah ngitung, kan ya tau tak ya. Walaupun rame pasti tau mbak, kalau ada yang akan tuh tau. Nama saya Pua Rija. Hal ini aku juga nggak tau, uangnya tuh ke mana? Ya, terkhususannya tahun 1996 ya. Rumah saya tuh saya tambahkan beker kusus. Bener. Ya, saya ibu Emiliana Sukemi. Terus usia saya, 64. 64. Iya. Saya tapi anak dari Ibu Harjo. Iya. Jadi pertamanya Ibu Harjo. Ibu Harjo. Kalau melakitkan sama saya. Iya, saya. Mulai jualan itu gimana ya? Mulai jualan itu tahun 70 mbak. Tahun 70 itu jualannya di depan sadar. Tapi di Trotowar itu cuma jualan lotek sama rujak. Tapi wantri banyak sekali mbak. Pengkacang itu sampai 5 kg waktu dulu itu. Untuk bahan-bahan. Oh, itu. Kacang pecel itu loh. Itu untuk rujak lotek itu sampai 5 kg. Habis itu, terus ini mbak ada ikut-ikut tau orang-orang itu. Tapi nggak izin. Kalau ibu kan izin sama Romo Windy. Diperbolehkan. Nah, terus yang lainnya nggak izin. Terus tempatnya kotor. Nah, kalau nanti yang lainnya dibolehkan. Kalau lainnya nggak dibolehkan. Ibu saya dibolehkan kan nggak enak tau Romo. Terus kata Romo, bawa masuk aja bu. Lengganan ini udah banyak. Besok lah pada masuk. Tapi dulu cuma separuh ini mbak. Kecil banget. Cuma kayak kios itu loh. Itu mahasiswa-mahasiswa itu kalau makan di luar mbak. Pada berdiri. Kan nggak muat tuh ya. Dulu buka jam 6 sampai jam 11 malam. Iya. Habis itu. Terus dulu tuh nggak ada ceweknya loh mbak. Cowok semua. Makanya sini dulu warung koboy gitu. Karena cowok semua. Nggak ada cewek yang masuk. Kalau cewek masuk tuh katanya malu. Cowok semua gitu. Terus mahasiswa sekarang sama dulu tuh beda mbak. Mahasiswa dulu tuh kalau misalnya cuci piring. Belum selesai. Nanti dia mau nerusin. Terus nyerbetin. Mau bantuin goreng tempe gitu. Di dapur itu. Mau bantu-bantuin gitu. Terus habis itu. Terus kira-kira tahun berapa itu ya. 80 apa ya itu. Tahun 80 itu banyak orang asing. Orang bule-bule itu loh. Yang pada makan sini. Kan dulu di Rialino sini buat asrama. Asrama bule-bule itu loh mbak. Kalau yang mau belajar di sini kan di situ. Terus makanya di sini semua. Di situ terus dinamakan Texas. Jadi yang namakan Texas itu bukan pemilik warung. Tapi yang pada makan. Penderanya juga aduh besar sekali. Sebenarnya ini baru pertama kali kita juga sih. Terus gimana mbak penerubah rasanya? Enak banget sih. Enak banget sih. Tadi itu ada yang basic-basic sih. Jadi kayak telur-celur tergedel gitu. Cuman rasanya tuh kalau kataku pas gitu loh. Kayak asinnya pas. Enak lah gitu. Terasa rumahan banget gitu. Iya. Kau boleh tau kuliah di siapa tadi? Mbak. Kita di Ristipam. Jauh-jauh. Jauh-jauh di Ristipam. Terus tau warung ini tadi? Sebenarnya aku tau dari adik aku. Adik aku tuh saudaraku berarti tuh kuliah disadarkan. Terus dia tuh ngomong kayak ada tuh warung makan katanya murah. Terus enak juga. Terus yaudah kita nyoba kesini. Jadi kita emang jauh-jauh buat nyoba ya? Cuman karena kesalahan. Pas ngeliat ada lotek gitu jadi tertarik pengen nyoba. Tapi beneran enak loteknya ternyata. Dan rasanya tuh bener-bener kayak resepnya emang rasanya udah dari dulu banget gitu loh. Beda sama lotek-lotek yang ada di tempat lain. Berarti asal pularan nama teksas itu dari? Dari Amsterdam. Oh Amsterdam. Ya itu dulu. Dari buli buli buli. Dulu tuh pernah ada youtubenya itu ada. Tapi terus sekarang kok ada yang motong. Dulu ada mbak-mbaknya yang ngeriput gitu tau. Tapi kok dipotong saya nggak tau tuh. Di sini dipotong terus terus aneh teksas yang sana. Padahal dulu masaknya pake kayu juga di syuting mbak di sana itu pake kayu. Terkait tadi nih lu ngomongin masaknya dulu pake jemput pake kayu. Pake kayu. Kalo sekarang? Pake kompor. Karena sekarang itu kalo kayu kan aneh mbak asap. Terus tetangga-tetangga itu pada protes. Katanya bikin batuk terus jadinya pake kompor. Padahal enak pake kayu mbak. Apa enaknya itu? Ya rasanya beda gitu lho mbak. Kalo zaman dulu itu pake emang pake kayu tau. Nah kalo sehari itu dua kental lho mbak. Kayunya aja? Nganunya. Nasinya? Oh nasinya. Ayamnya juga dua kental. Ayamnya itu. Kok banyak sekali masaknya tuh. Karyawannya itu dua belas. Cewek semua. Kalo sekarang masak pake kompor berapa? Kalo sekarang pake kompor. Paling sekarang itu kan habis libur kemarin mbak. Baru dua lima kilo. Paling ayam sepuluh kilo. Tapi itu kan tetep banyak ya. Apanya? Untuk sehari-hari tetep banyak loh itu. Ya kalo menurut saya sedikit lama. Oh oh. Dibanding dulu ya? Ya dulu kan banyak sekali. Sebelum pandemi itu rame mbak. Habis pandemi itu terus agak sepi. Karena online juga? Online juga. Karena pake apa itu mbak namanya kartu. Kan dari sadar itu ada yang memberi kartu untuk cuma-cuma seharga 8000 itu lho. Lah sini kan nggak kerjasama sama sadar. Kartunya itu kartu makan? Kartu makan itu 8000. Jadinya tempat adikku kan pake kartu makan. Jadinya kan banyak yang kesana. Itu. Berarti kalau di tahun 70-an sampai sekarang dari tahun 2003. Ini menu yang dari dulu sampai sekarang selalu ada itu apa? Selalu ada itu ayam sop. Dulu kan itu populer sekali. Ayam sop tempe itu. Sampai sekarang. Cuma kalau dulu ayamnya satu biji gitu cuma di perempat. Jadi besar-besar toh. Kalau sekarang kecil. Soalnya kalau anak sekarang tuh nggak mau kok besar-besar. Terus ya nggak terjangkau toh. Iya. Kalau nggak terjangkau. Tadi kan ngomongin tempatnya bu tadi tinggi raksanya. Kenapa akhirnya ini pindah ke sini? Nah rumahnya sini mbak. Ini aslinya sini. Terus gangnya itu dari dulu cuma segitu mbak. Soalnya sana-sana kan banyak orang tau. Jadi kalau misalnya parkirannya mau diperlepen juga nggak bisa. Soalnya memang segitu. Berarti kan pengalaman ibu di warung. Iya. Itu ada kejadian unik apa sih mbak? Unik apa misalnya? Misalkan ada yang makan nggak bayar. Oh banyak mbak. Kalau dulu itu nggak peras manan mbak. Diambil ke. Terus bayar carry. Kadang-kadang satu rombongan banyak banget. Nanti yang membayar cuma berapa gitu mbak. Tapi ibu saya kan orangnya ikhlas. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah gitu. Terus abis itu ada juga yang setiap hari. Kalau makan tuh pakai ayam dua. Pakai tempe macam-macam SD nya dua. Nanti kalau udah selesai. Dia langsung pergi gitu aja mbak. Di depan pintu. Kan kita lama-lama ya kok ini setiap hari makan. Tapi kok nggak pernah ngitung. Kan ya tau tau ya. Walaupun rame pasti tau mbak. Kalau ada yang ngaku itu tau. Kalo nggak sesuai tuh. Dagangannya sama itu. Sama makanannya. Apalagi ibu kejadian-kejadian lain. Nah terus. Saya kan ketemu. Saya kan ibu saya udah sakit mbak. Periksa di rumah sakit pantirapi. Namanya dokter. Nggak usah tak sebutin ya itu. Dia itu nganu bilang gini bu. Saya dulu tuh makan di tempat ibu. Tapi saya makan tahu tiga ngakunya satu bu. Saya mau ngaku dosa. Saya mau ngaku dosa gitu loh. Udah gak usah ngaku dosa. Udah tak ikhlasin gitu. Eh nggak lama lagi tuh mbak. Selang dua minggu. Dia meninggal gak mbak. Meninggal? Iya. Saya dikabarin kok kaget loh. Dia bilang gitu. Ibu saya nggak usah. Dokter kok. Udah tak ikhlasin cuma tahu. Oh yang makan pakai ayam aja tak ikhlasin kok. Apalagi tahu dua. Tapi saya dosa loh bu. Udah tak ampun. Ibu saya gitu. Itu kok dua minggu meninggal. Jadi pas dia itu praktek di rumah sakit. Langsung gak ada gitu mbak. Serangan jantung. Iya itu serangan jantung. Padahal habis gojek-gojek sama ibu saya loh itu. Saya juga kaget. Dulu kebetulan kosnya di sini. Kuliahnya di sadar sama di UGM. Jadi makanya kan di sini. Sebelum jadi dokter terkenal loh mbak itu. Dipan Tirape itu. Dokter Ka Anu, Dokter Sara. Oh, Dokter Sara? Iya. Ada gak sih ibu kejadian orang udah pesen? Oh, ada mbak. Baya cuma setengah? Iya. Ada mbak. Dulu itu masih bok. Pesen cuma sedikit 100 ya. 100 itu pesen. Karena dulu itu harganya masih 5 ribu mbak. Satu bok pakai ayam, pakai tempe, pakai kelupuk, pakai buah. Udah lama sekali mbak. Kurang saya gak apa ya tahunnya berapa. Itu diambil jam 9 pagi. Katanya untuk acara dikali hurang. Terus gak mbak? Itu bayar. Bayar langsung gitu tau. Pesen lagi mbak. Nanti tak ambil jam 4. Jam 4 pagi sampai gak tidur mbak. Masak. Abis itu. Terus ibu ini tak ambil dulu ya. Oh iya gak apa-apa mas. Kan ibuku itu orangnya terserah kalau mau bohong gitu tau. Gak apa-apa mas. Terus ibu saya itu bilang gini. Loh kok mas ini gak dikasih DP sikit-sikit. Ini atas sana itu yang ngurusin panitianya udah di atas ibu. Ibu saya ya anu apa itu gak curiga. Karena untuk retret itu lembak untuk gereja gitu loh. Lah habis itu. Terus cuma ditinggalin HP. HPnya itu HP bodol mbak. Kan ibu saya gak tau tau HP bodol. Ternyata dihubungi pertamanya masih bisa. Terus dihubungi lagi masih bisa. Tiga kalinya udah gak bisa. Itu sama sekali gak bayar mbak. Itu banyak mbak itu dulu. Kalau gak salah 250 itu dulu. Totalnya? Bok 250 x 5 ribu. 5 ribu zaman dulu loh mbak. Sampai membayar karyawan aja 12 mbak. Ayo banyak banget toh. Ya udah tombok. Oh tombok semua pokoknya hilang. Terus ibu saya ya udah gak gak usah digetunin. Paling bukan rezekinya. Besok paling Tuhan juga yang mengganti lebih banyak. Ibu saya selalu bilang gitu. Kalau misalnya ada yang nak kak. Ternyata betul lho mbak. Betul itu rahme. Oh iya. Oh iya. Oh iya. Ternyata bu saya betul. Satu porsi misalkan nasi ayam. Kalau misalnya nasi ayam normal biasa itu cuma 8 ribu. Lo teh 10 ribu. Esteh 2 ribu. Es jeruk juga 2 ribu. Masih 2 ribu bukan? Iya. Belum lama loh mbak. Kemarin tuh masih 1 ribu loh. Belum lama. Iya. Setelah pandemi kemarin itu. Iya. Lu 1 ribu. Cuma dulu ya. Kurah banget. Kurah banget itu. Itu parah umur aku? Iya. 2 ribu mbak. Kalau tutupnya jam berapa belum? Sekarang-sekarang? Iya. Paling abis mahrib itu. Iya. Buka jam 6. Kalau masaknya itu dari jam 4. Iya. Sekarang karyawannya berapa? Sekarang itu 4. Iya. Saudara sendiri mbak. Kalau mahasiswa dulu itu. Kalau mau ujian. Itu makanya enak-enak mbak. Ayam, telur. Minum ya susu. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang itu. Kan pada online juga tuh mbak. Malah kalau ujian tuh malah sepi mbak. Darang keluar tuh. Paling kan ada juga. Anu apa itu. Namanya itu mbak. Online. Jadi udah diantar di rumah. Jadi waktunya bisa untuk belajar. Udah nanti. Makanannya udah diantar. Tadi itu. Online shopee juga apa itu. Tapi warung bu juga. Untuk online bisa? Sini? Oh saya enggak online nih mbak. Enggak online. Kenapa bu? Nanti yang nganterin. Hehehe. Semua mbak. Enggak ada yang nganterin. Untuk di shopee atau? Shopee? Enggak. Sini enggak. Di sebelah sana juga enggak. Jadi lebih baik datang. Jadi bisa ketemu sama yang makan. Lebih banyak. Daripada di online lebih banyak yang datang mbak. Kalau di datang itu kan jadinya banyak. Karena online cuma itu-itu aja gitu. Halo teman-teman. Kalau main ke Jogja. Silahkan mampir ke warung Texas legendaris tahun 78. Monggo. Banyak menu-menu di sini. Ada lotek. Ada soto. Ada mie ayam. Monggo. Silahkan dicicipin. Makasih. Gitu? Ya. Makasih bu. Ya. Sama-sama. Berita selesai. Ayama atau sampah. Sejaable. Saio. Daninsi. hmm. Sar Ав